Keinformasi selanjutnya pemirsa, Mabes Polri mengungkap buronan kasus dugaan korupsi sekaligus caleg PDI Perjuangan Harun Masiku tercatat berada di dalam negeri. Data perlintasan tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Misteri keberadaan buronan kasus dugaan korupsi sekaligus caleg PDI Perjuangan Harun Masiku mulai menemukan titik terang. Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadif Hubintar Mabes Polri, Irjen Krisnamurti mengungkapkan Harun Masiku diduga bersembunyi di dalam negeri, bukan di luar negeri seperti rumor yang beredar selama ini. Harun Masiku diduga pernah leluasa pergi ke luar negeri lalu kembali ke Indonesia. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, rumor-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu berkapan Pak, data perlintasan itu Pak? Upa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri? Setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini juga? Bukan keluar masuk. Pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Temuan Polri itu didapat berdasarkan data lintas negara yang diduga dilalui Harun Masiku. Polri pun telah melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan KPK. Beberapa poin tadi sudah disepakati yang tentu ke depan untuk membuat kerjasama dua lembaga yang terhadap dengan Kepinter dan SIP Interpol dalam pencarian beberapa burun dan juga kerjasama-kerjasama lain, kejahatan-kejahatan transnasional tentunya ya. Yang juga peran dari Kepinter sangat penting untuk pemuatan penegakan hukum di dalam penanda korupsi oleh KPK. Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang DPO Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2020 silam. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Januari 2020 silam. Berikut riwayat pelarian Harun Masiku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!